Kita Peratapan, Pasal 5 Doa Kepada Tuhan Kami Harus Membeli Air Yang Kami Minum Kami Harus Membayar Kayu Yang Kami Pakai Kami Dipaksa Memakai Cook Pada Leher Kami Kami Lelah Dan Tidak Beristirahat Kami Telah Membuat Perjanjian Dengan Mesir Kami Juga Membuat Perjanjian Dengan Asyur Untuk Mendapat Makanan Yang Cukup Nenekmu Yang Kami Telah Berdosa Terhadap Engkau Dan Sekarang Mereka Telah Mati Dan Kami Menderita Karena Dosa Mereka Hamba Telah Menjadi Pemimpin Kami Tidak Ada Yang Dapat Menyelamatkan Kami Dari Mereka Kami Mempertaruhkan Hidup Kami Untuk Mendapatkan Makanan Orang Ada Di Padang Gurun Yang Berpedang Kulit Kami Panas Seperti Tungkuh Kami Demam Tinggi Karena Kelaparan Musuh Menjerat Perempuan Sion Mereka Menjerat Perempuan Di Kota-Kota Yehuda Musuh Menggantung Pangeran Kami Mereka Tidak Menghormati Para Pemimpin Kami Musuh Membuat Anak-Anak Muda Kami Menggiling Gandum Di Kilangan Anak-Anak Muda Kami Tersandung Di Bawah Pikulan Kayu Orang-Orang Tua Tidak Lagi Duduk Di Pintu Gerbang Kota Anak-Anak Muda Tidak Lagi Memainkan Musik Kami Tidak Lagi Bersuka Cita Dalam Hati Kami Tarian Kami Telah Berubah Menjadi Tangisan Terhadap Orang Mati Mahkota Telah Jatuh Dari Kepala Kami Hal-Hal Jahat Telah Datang Atas Kami Karena Dosa Kami Oleh Karena Itu Hati Kami Telah Sakit Dan Mata Kami Tidak Dapat Melihat Dengan Jelas Gunung Sion Menjadi Tanah Tandus Anjing-Anjing Hutan Berkeliaran Di Gunung Sion Engkau Memerintah Selama-Lamanya Ya Tuhan Tahtamu Tetap Untuk Selamanya Tampaknya Engkau Telah Melupakan Kami Selama-Lamanya Tampaknya Engkau Telah Meninggalkan Kami Sendirian Untuk Waktu Yang Lama Bawalah Kami Kembali Kepadamu Ya Tuhan Kami Akan Kembali Kepadamu Dengan Sukacita Buatlah Hidup Kami Seperti Keadaan Sebelumnya Engkau Sangat Marah Terhadap Kami Apakah Engkau Telah Menolak Kami Sama Sekali Kami Akan Kembali 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 Kami Akan